Halo teman-teman semuanya, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi teman-teman aku masih di terminal Tua Tualang Perawang nih Aku mau review loketnya bus idola yang baru Ternyata ini ada di belakang gedungnya terminal nih teman-teman Jadi loketnya itu menyendiri ya di belakang ya Oke, kita akan review kira-kira seperti apa Ini ada bus idolanya juga yang mau berangkat Langsung aja kita tonton videonya Let's go! Nah teman-teman, jadi aku nih mau review bus idola Dan loketnya bus idola yang baru di terminal Tua Tualang Perawang Jadi bus idola ini udah pernah kita review dua kali ya Dan dua-duanya itu bus yang sama Pada hari ini kita jumpa lagi sama bus yang sama Nomor pintu 666 Ini dia busnya baru sampai ya di terminal Tua Tualang Kemarin itu untuk loketnya bus idola ada di dekatnya bus PMH Di dekat warung-warung itu ya Tapi sekarang udah pindah ke belakang nih teman-teman Menyendiri ya Ini dia untuk rutenya bus CV idola dari Perawang Jadi itu nanti dari Kandis, Duri Masuk ke Gunung Tua Kota Pinang ya Baru Gunung Tua Bagan Batu Kok Bagan Batu ada Iya Bagan Batu juga ya Baru Kota Pinang ya Baru Nanti ke si Bolga Tapi ini ada juga sih yang via Kasikan, Suram, Ujung Batu, Padang Sidempuan Si Bolga juga Sebenernya ada berapa sih rutenya Tapi ini yang jelas tujuannya ini ke si Bolga teman-teman Nanti kalau kita jumpa sama agennya coba kita tanya lagi ya Ini dia bus idola 666 Yang udah pernah kita review ya Kita lihat ini Untuk area parkir nih Lumayan luas lah Bisa 2 unit lah disini teman-teman Jadi tadi masuk dari sebelah sana Masuk ke sini Nah itu ada loketnya bus Halmahera Makmul Halmahera di terminal juga ya Di dalam area terminal Tua Tualang Jadi nih udah ngambil sendiri juga bus idola Sebelumnya kan disana tuh Sekarang udah di belakang Menyendiri Tapi sih Kalau secara keseluruhan disini lebih adem nih Kalau sore-sore nih Nggak kena panas matahari ya Lebih enak juga Dekat ke toilet Jadi kalau ke toilet nih dari pintu sini masuk Belok kanan Ada di belakang toiletnya ya Nih Bekas-bekas oli Mobil ya Berarti mungkin bus idola Kalau lagi perbaikan Ada juga yang parkir disini nih Ada pohon Matoa ya Tapi belum ada buahnya teman-teman Jadi ini dia Mesinnya Nggak dimatiin Mungkin ini sebentar aja nih Nah Cooler 1521 Nih ya Mesinnya ya Kita intip dulu Anget ya Kena-kena anginnya ya Hawanya Jadi Ini cooler tangguh nih Udah beberapa bulan yang lalu kita review Dan sekarang kita jumpa lagi nih Berarti putar terus nih ya Nomor 666 Bener-bener Apa banget nih Mesinnya Tangguh banget Jarang trouble ya Mudah-mudahan Terus melayani lah Rute Perawang ya Perawang Sibolga Nggak ada Nggak ada Troublemya Ini untuk kantornya sih disini Coba nanti kita izin tanya sama Agennya lah Ini beberapa penumpang yang mau berangkat ya Lumayan sih Setidaknya nggak kosong sama sekali ya Dari terminal Perawang Kita coba dari sini dulu Bang Ijin tanya bang Ini udah lama pindah ke Belakang loketnya bang Untuk Harga tiketnya berapa nih bang Idola ke Sibolga Sibolga 165 165 ribu Perhari ada berapa unit nih bang dari sini Satu ya Keberangkatan Dua Dia via mana aja nih bang Oh dari Kasihkan Berarti yang satu lagi udah berangkat Atau malam nanti bang Jam 2 siang Oh jam 2 siang udah berangkat satu ya Nomor HPnya boleh dibantu bang Kalau ada teman-teman yang mau ke Sibolga Nomor HP Nomor 13 Ya 700 754 506 Dan kan abang siapa izin bang Bang Faisal Doleh Bang Faisal Doleh ya Agen di Perawang nih bang Iya Ijin ya bang ya Nah disini teman-teman ada fasilitas Musholahnya juga nih Jadi kalau ada penumpangnya musholah Ada disini nih Luar biasa banget ya Untuk loket yang baru nih Lebih nyaman untuk beristirahat Ini ada tempat duduknya Iya musholah ya bang ya Nah ini ruang istirahat juga Jadi ternyata perhari itu ada 2 unit Teman-teman Ini ada warung Kalau mau ngopi-ngopi dulu Ngeteh Makan Indomie rebus Boleh ya disini ya Secara keseluruhan memang Lebih nyaman sih Diloket belakang nih teman-teman Jadi belum lama pindah info Bang Faisal tadi Ini peralatan semua Peralatan tempur ya Ini krunya Sepertinya baru siap mandi nih Di dalam ya Karena toiletnya Iya iya bang Nah kita disuruh bang Faisal Untuk review dalam Coba izin kita masuk dulu ya Jadi Perhari ternyata 2 unit teman-teman 1 unit udah berangkat Jam 2 siang tadi Via Suram Nah ini 1 unit lagi Atau trip terakhir Via Apa ya Via Gunung Tua Kota Pinang Nih penumpang Mudah-mudahan nanti Terus Semakin rame ya Penumpang dari Perawang Biar Ini salah satu rute Legendaris juga di Bus Indola Dari Perawang nih teman-teman Krunya lagi Mau ganti baju ya Nanti kita coba Masuk ke dalam dulu Kita masuk dulu teman-teman Jadi ini udah ada Karpetnya nih Keren ya Kelihatan lebih rapi ya Ini udah dipasang Karpet sedikit Ini Setir tampan nih Cooler Cooler jahat nih Kalau di Sumatera ya Ini tombol-tombolnya nih Udah jarang banget Kita lihat seperti ini teman-teman Tombolnya Speedimeternya ya Ini ada besi juga Ini untuk pijakan kaki Enak nih Kalau duduk di sebelah Driver Nah jadi seperti ini Untuk video ke depan Pakai tameng Biar Aman ya Dilintas Jadi ini info Bang Faisal nih Baru di Apa ya Baru di Re Body lagi lah Di bagian dalam Di upgrade lagi Ini baru ganti Seat sama Baru pakai sarung Nah kelihatan ya Lebih rapi Lebih bersih Biar penumpang Semakin nyaman Kalau di jalan Jadi ini Untuk Seatnya Sampai belakang Ada berapa ya teman-teman Coba kita Hitung dulu Sampai belakang Ada 44 seat Non toilet ya Ini tempat istirahat Driver Di belakang Jadi seperti ini Untuk di dalam ya teman-teman Ini baru nih Pakai sarung nih Ini kalau Via Kasikan berarti Masuk pekan baru ya Tapi kita kok gak pernah Nampak ya teman-teman ya Kalau apa Pengen juga nih Nyoba ke si Bolga nih Naik bus idola Nah kita duduk disini dulu Kalau duduk depan Enak banget nih Ini kaki kita nih Seperti ini ya Gak mentok Jadi ini dia bus idola Trip dari Perawang Tujuan si Bolga Jadi ini trip kedua Atau trip terakhir ya Dari Perawang Keberangkatan jam 5 sore Nanti masuk ke Kandis Nih teman-teman Oke Kita doakan Semoga Bus legendaris Idola Terus Bertahan ya Di Lintas Sumatera Terus Menambah lah Armada-armada Barunya Pelan-pelan Melakukan Peremajaan juga ya Teman-teman Biar terus Exist Karena udah banyak nih Bus-bus legendaris Yang udah Mulai Menghilang Di lintas Sumatera Jadi tersisa Kalau dari Padang Si Dempuan Atau daerah Si Bolga sana Tersisa Bus idola Bus Sampagul Nah infonya Ada bus kita bersama Dulu Bus kita bersama Masuk Perawang Tapi udah lama Menghilang ya Tapi tadi Sempat ngobrol Sama salah satu Gru Di Perawang Ini infonya Bakal Aktif lagi nanti Bus kita bersama Bakal masuk lagi Jadi kita tunggu Untuk bus legendaris Segera bangkit lagi Teman-teman Oke Terima kasih banyak Udah nonton videoku Jangan lupa Di like Comment Dan subscribe Thank you Assalamualaikum